selamat pagi pagi selamat hari ini hari hari apa sih ini senen kita hari ini ada di luar kota ya di mana lu? pagi, siang, sore, malam pagi, siang, sore, malam kita lagi di Sidoarjo Sidoarjo Jawa Barat ini mohon maaf ya bintang tamunya belum kita kenalin ngomong mulu mohon maaf nih emang suka gitu emang doyan ngobrol lu pandengin di Youtube dia 6 jam nih baru kelar silahkan berkenalkan diri pak aku Gary biasa dipanggil Geroy IG gue Geroi ini temen-temen gue dari penyembah piston subscribe komen like share udah selesai thank you ya kasih lu mau nanya apa? dah beruangan gue sibuk nih abis ini jam 9 jam 10 ada pertemuan oke 45 menit doang nih yuk temuan sama istri gue kita hantar ke pasar jadi kita panggilnya bapak, mas, apa ade? ade ade aku kan masih baru lulus kemarin S3 gimana deh? udah lama main mobil deh? main mobil main mobil dari SMA A gua dikasih mobil pertama bokap SMA tahun berapa? 2003 2003 2003 apa? wah ntar lu ketawain lah males gua mobil gua pertama gua udah tau Ferrari Ferrari Dino? bukan Mitsubishi Lancer Dangan pertama kali gua dibeliin bagus itu iya Dangan nya bukan yang GTI yang GLX capek sih jadi karbu jadi awal awalnya gua dipercayain bokap buat gua pake mobil itu Lancer Dangan 91 sebelum itu abang gua kan pake AE-110 AE-110 itu gua pake tuh waktu SMP gua pake untuk ibaratnya lancarin lah lancar-lancarin akhirnya SMA sebelum SMA sih sebenernya pas baru mau masuk SMA gua dipercayain buat dibeliin Dangan habis itu ganti-ganti-ganti terus ya sampe sekarang ke stream gitu itu panjang tuh ceritanya nanti gua ceritain fotonya ada? fotonya Dangan kayaknya ada deh cuman gambarnya pake eh belum 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 Dangan itu gua belum ada karena dulu waktu gua kelas SMA kelas 1 itu handphone gua masih 3350 baru awalnya polyphonic belum ada kamera gua gua gatau kalau orang lain yang kaya-kaya mungkin udah pada punya kamera iya iya gitu abis Dangan apa? abis Dangan Corona Absolute Corona Absolute absolut itu yang tipis ya mat yang digital ya? itu bukan itu Corona lama Corona lama itu absolut udah yang absolut yang 93 yang kelasnya grid nggak dong di atas grid dong nanti Corona maksud gua setahun sama grid sama grid terus abis itu baru gua Corona lu mainin Corona gua cuman pake karsen seperenem bantal custom potong pair terus lampu gua smoke item anak SMA kelas 1 catur bulan 2 waktu itu belum semester masih 3 catur bulan masih 3 4 bulan sekali lah bayar ininya ambil rapotnya ya? ambil rapot terus udah gitu gitu lah kok lem gua kuningin tapi di kuninginnya dulu kalau nggak salah namanya temen gua siapa ya dulu mbe auto styling jaman dulu jaman gua belum ngerti mobil maksudnya lu belum ngerti mobil udah pake karsen seperenem gua nggak tau itu seperenem bantal gua baru taunya setelah gua main Mercy 2009 oh oh gua dulu pernah pake seperenem bantal oh gitu namanya seperenem bantal gua ganti PCD kan waktu itu ganti PCD 112 asalnya kan absolut tuh PCD 500 oh belum tau fitting itu masih gitu aja yang penting ada foto? nggak ada juga tapi gua usahain di friendster temen gua sebenernya foto-foto tuh ada di friendster masih ada nggak sih? nggak tau juga ya temen gua tuh jadi dulu namanya ntar lu kalau nonton namanya Poundra itu yang nyimpen foto-foto mobil gua dari jaman SMA kelas 1 kenapa bisa dia nyimpen? karena gua nggak punya komputer dari dulu oh dia punya? dia punya keren komputernya untuk game game mobil game balap apa segala keren lah komputernya gua memang tidak dipercayakan sama Allah subhanahu wa ta'ala untuk memegang sebuah komputer sampai sekarang ya sampai sekarang gua nggak punya komputer gua bingung anak gua sekolah nanti disuruh online pake apaan gua nggak ngerti pake zoom handphone oh iya kalau itu bisa habis corona corona belum sih masih ada ini corona makanya masih PSBB kan mobil oh mobil habis corona ferio nah udah mulai serius udah mulai ngerti udah mulai ngerti tapi yang masih SMA juga masih SMA SMA kelas 1 juga tuh kelas 1 tuh 3 kali ganti mobil sesuai catur wulan ya iya bagus loh Dangan tuh gua pake sebulan ya ceritanya Dangan pake sebulan ohalnya copot gua pake ngebut gitu kan saya anak SMA kelas 1 pertama kali dikasih mobil kan nge-dus jatuh mobilnya roboh ya roboh bannya ilang sampai pas gua jual gua peleknya yang sebelah kanan depan itu beda sendiri ilang bannya gua waktu itu dimana ya copotnya deket sekolah sih cuman ilangnya tuh masuk ke got gitulah ilang lah pokoknya ya sebenernya kalau dicari ada gua males nyari aja terus begitu nah ferio itu naik kelas 2 jadi pas kelas 2 itu gua masuk IPS kan nah SMA tuh nah gua bilang mintanya ferio karena kalau masuk IPA gua dikasihnya lambo? enggak gua dikasih jet jet ski emang gua pengennya sama bokap gua bilang pengennya gua masuk IPS gua gak mau masuk IPA gua gak mau jadi ahli biologi oke masuk IPS akhirnya gua dibeliin ferio nah terus pas ferio itu gua yang yang gua bangun bukan yang gua bangun yang gua modif pertama kali itu ya serius modif serius ya velg modif ngerti modif ngerti itu pun baru 5% lah kalau kalau menurut gua ya gua ngertinya baru 5% itu gua beli velg di SS performance itu gua beli satuan dulu gua beli spoon sebijinya 4 juta setengah baru gua beli 4 bannya RE711 baru itu bannya enak ya nah itu doang terus ya kalau sekarang RE 0 03 07 yang kayak si Rau itu berapa itu terus pakai terus pakai lips EK4 terus apalagi ya dia masih agak norak sih jadi kayak defender pakai stiker advan sama type 1 oh iya yang disitu ya terus depan pakai type 1 yang gitu-gitu doang itu stikernya gua beli di mana gua ya lupa palsu lah yang pasti stikernya gak ori itu ferio ada kali fotonya ada kalau ferio ada karena gua udah udah narsis itu cuman ada di depan rumah gua doang tetap fotonya oh berarti itu dari dulu ya dari dulu gua memang fotonya disitu terus spot lu itu ya berarti lu pindah rumah abis tuh ya lu gak bisa foto abis depan rumah udah gua kasih silang kalau gua ngambil foto disini duduknya udah sekarang rumah sebelah gua udah jadi bagus tuh rumah baru nah gua pindah situ cuman kadang-kadang suka malu kalau pas si yang punya rumah keluar gak punya rumahnya keluar lagi ngapain lagi foto rumah tante bagus iya iya abis ferio ferio abis ferio gue jazz GD GD3 kuning MMC 2006 akhir jadi temen gua beli baru 2006 akhir cuman mobilnya tuh sebenernya tahun 2007 cuman 2006 udah dia ambil mobilnya jadi maksudnya perakitannya 2006 akhir cuman suratnya tuh baru 2007 itu jazz velgnya gua pindahin apa namanya ya gitu-gitulah modif-modif ringan juga karena belum kayak belum musim-musim OM-OM-OM kan gua gua belum musim OM-OM kalau yang lain mungkin udah abis jazz gua main apa ya masterpiece 124 124 124 itu cuman gua ganti velg aja sport kit eibah udah karena memang masterpiece gua bingung belum diapain belum kenal AMG-AMG belum kenal tuner ya terus udah gitu 230 kompresor 202 202 terus nah itu gua pakein AMG full cuman fotonya ada di temen gua di pounder itu gua harus ke rumahnya rumahnya deket dari rumah gua si deket rumah si temen gua juga si oscar itu terus abis 202 204 204 gua pasangin pelg doang iya gak pake pelg gak jalan gak maksudnya modifnya oh modif ya lu bisa serius dikit gak iya oke siap 204 gua pakein body club body club body club yang ke stream kan akhirnya ke stream speknya 17.9 rata 17.37 itu aja depan 37 belakang 17 abis itu jangan disembur kita iya nah abis itu lupa gua sebenernya perjalanannya cuman seinget gua itu gua tuh pokoknya orangnya bosenan banget banget terus udah gitu bokap gua juga bosenan jadi pada saat bokap gua mobil ganti dia bilang gitu kan yaudah ganti ya gua nurut aja yang nyuruh bos yang nyuruh ya yang nyuruh bos karena pada saat itu memang duit masih dari bokap gua gak gak sok-sokan dari SMA enggak gua memang dibeliin SMA kuliah juga gua masih dibeliin memang belum mampu beli mobil iya kan orang bapak-bapak sendiri ini bapak sendiri nah pokoknya gua bangun-bangun terus akhirnya gua kebeli eh enggak gua masih dibeliin juga si PIKI S yang SMP SMP nah gua beli udah jadi oh lu beli udah jadi gak ngerakit lo ya enggak gue ngerakit disini di belakang komplek ini eh serius sedikit dong deh oh ya maaf jadi si IS itu gua beli udah hampir jadi lagi jadi apa jadi full USDM oh almost cuman belum semua jadi kayak misalnya gua tinggal nambah-nambahin perintilan cuman gua kan gak suka USDM iya sih gua ganti lagi jadi gua ganti S3RS S3RS gua tambahin gua ganti gua ganti grill gua ganti lampu depan belakang lampu belakangnya dia dia ganti USDM Fast Lift gua ganti yang IS3RS lagi gua ganti spoiler dia spoilernya waktu itu kalau gak salah pake RS gua ganti pake RS lagi ada fotonya ada kalau ini di IG aja lihat ada di IG stepnya kan gua selalu buka di IG bukan gua masuk sombong kalau di IG eh di IG pake step tuh biar orang gak perlu nanya lagi gitu loh iya itu apaan mas itu apaan mas daripada lu nanya-nanya malu mendingan gua sebutin aja gitu kan bukan masuk kalau gua sombong eh gua beli ini 15 juta itu baru sombong tapi 9,5 harga jual di Indonesia 20 gitu ceritanya terus gua ganti kayak karpet-karpet ngelengkapin kalau si IS terus akhirnya IS gua jual ntar IS pake velg apa? terakhir IS terakhir RPF putih ya RPF putih gua jual kondisi gitu ke anak bekasi namanya siapa gua lupa Dika kalau gak salah anak ES kot bukan dia itu tuh mobil gua jual ya karena bensinnya 13 anjir serius loh serius tapi tenaganya mesinnya kayak K20 Matic Matic mesinnya apa ini? mesinnya standar cuma porting polis piping apa throttle body dia udah pake yang B16 throttle body B16 terus header 41 dustack manual Matic sih? Matic oh Matic nah terus udah gitu temen gua waktu itu ada yang pake stream 2000 gua tes balap gua tes balap kalah IS ya? IS gua menang B17 loh Matic loh streamnya K20 ya? streamnya K20 cuma memang bensinnya boros terus bensinnya harus minimal pertama kalau dikasih Pertalight ngelitrik belum ada dulu Pertalight Pertalight udah ada premium kali? premix ada Pertalight premium lah pokoknya dibawa Pertalight ngelitik ngelitik akhirnya gua jual gua bilang ini mobil boros 14 paling irit-irit tuh 15 kalau dalam kota tapi luar kota 17 gua bilang tapi tenaganya memang oke lah udah gitu mer 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 ngikutin RPM bit terus habis itu gua baru bangun yang stream silver ini masih dari bokap juga oh stream silver tuh masih? masih cuman ya ibaratnya gua waktu itu kan lagi kerja lagi maksudnya cari cari barang lah lagi cari barang gua memang nitip sama bokap jadi kan si IS tuh ada cuan ada lebih dikit lah ada lebih dikit nah gua kasih bokap nih ada gua ada duit lebih gua bilang gua pengen stream kenapa pengen stream? stream itu pas gua jual IS tuh kan bini gua lagi ambil gede enggak 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 gede 4 bulan lagi ringkih-ringkinya bini gua kan jangkung iya pake IS IS nya pendek sedan kan IS sedan terus udah itu gua pendekin bini gua susah keluar rumah eh keluar mobil yang dipendekin mobil sudah keluar rumah keluar mobil susah dia dia enggak komplain cuman mobilnya ditinggiin aja di standarin halus ya mobil halus ini mobil sampen pendekin aja jelek ya gimana gua tinggiin gua jual aja ya gua ganti stream bini gua sebenernya awalnya pengen CRV gua udah pernah pake CRV 2 kali CRV RD 4 facelift sama non facelift gua gak suka mobil tinggi tuh gua gak suka gitu akhirnya baru kebeli lah tuh stream maksudnya dibeliin lah stream warna silver 58 beliin yang pertama gua bongkar ya pasti exterior ya maksudnya mulai dari pintu bumper cup mesin semua gua buka gua bersi-bersiin dulu itu gua udah ngerti OM karena gua belajar itu kebiasaan dia kalo beli mobil baru ya pasti gitu itu segalanya dibuka ya dibukain fender fender semua buka kalo pintu tergantung kalo gua liat fendernya kotor banget gua pintu gua buka gua buka bukan pintunya iya pintunya gua buka gitu iya biar leluasa kerjanya iya bukan pintunya gua cabut buka iya lu kenapa marah kapesin tapi kalo fender lu cabut kalo fender gua cabut iya yang bisa gua cabut dengan sendiri gua cabut terus gua belajar dari CVGS kan oh CVGS lampu ada OM ini terus udah gitu gua belajar ada guru gua di Malaysia namanya Epi Hafiz itu guru guru dan penyemangat gua untuk gua bisa mainstream lebih dari 5 tahun gua mainstream 5 tahun meskipun mobilnya ganti-ganti tapi stream terus tapi stream terus jadi dia yang ngajarin gua sekarang si goblok pake E60 anjir tapi masih ada streamnya masih dia juga sama stream doang 4 kali ganti dia 4 kali juga 4 kali ganti dia pertama yang non-fast lift terus diganti-fast lift ganti-fast lift ganti-fast lift tapi tetep Rn series 5 series kebawah dia belum pake RZ terus udah gitu bangun lah tahun berapa lu beli stream? 2014 ya 2014 streamnya tahun? 2015 2014-2015 yang 58 itu 2004 2004 K20 ya? K20 itu beli bokap gua yang beliin tetangga tapi agak jauh tetangganya dia satu tahun dari baru pas gua beli kilometer 70 ribu 70 ribu bokap gua yang beliin itu 87.500.000 harganya gua masih inget 87.500.000 dengan kondisi ya lu tau lah 87.500.000 kayak gimana kan? Alhamdulillah aja ada harga ada rupa jelek banyak PRnya ya begitulah ya gitulah kalau bodi sih udah gak usah diomongin ya itu kan silver tapi 3 warnanya sampai gua jual masih 3 warnanya silver silver tua silver muda jadi kalau misalnya in frame sebelah kiri fender silver 80% pintu depan 90% silver dari pintu belakang sampai belakang ada fotonya itu ada gua fotonya belang gitu di acara JWMU belang kelihatan jelas 3 tone mercy 2 tone kan 3 tone 3 tone nya miring lagi bukan atas bawah harusnya gak boleh laku itu mobil nah terus udah gitu gua bangun habis-habisan pokoknya bener-bener habis-habisan sampai duit gua habis pokoknya gua habis-habisan anak gua lahiran bini gua oke seneng mobilnya itu fotonya itu fotonya banyak ya lihat di instagram itu stepnya ada dari 1 step sampai 40 step 132 item yang nempel buset tapi dari berapa item dari 140an lah kurang gua kurang 3-4 item yang belum nempel di mobil itu tinggal mesin rangka sasis jdm yang lokal indonesia tinggal rangka yang gak bisa diganti ya rangka mesin sama sasis untuk surat sisa semua udah alhamdulillah sama atep atep gak fungsi juga gua ganti karena gak ada sunroof yang stream itu memang tidak ada sunroof yang kayak gua yang kayak raw yang kayak gini gak ada sunroof sunroof nya opsional karena honda aksesnya dia roof konsol waktu itu roof konsol tuh kayak honda akses laci di atas gitu untuk nyimpen map untuk kelurahan di seduk capil ya di seduk capil itu gua bangun kurang lebih lengkapnya di tahun ke 1 setengah hampir 2 tahun gua merasa mobil gua lengkap sesuai katalog gua bangun menurut katalog dan referensi yang menurut gua proper menurut gua bukan menurut siapapun itu tapi menurut gua proper jadi ya gua bangun gua pasang yang seharusnya gua pasang gua pasang yang tidak seharusnya gua pasang ya gua gak gua pasang nah sebelum lanjut lu kan sekarang ketua stream pajajaran stream pajajaran betul stream pajajaran follow IG nya disini nih ya stream pajajaran gua geroy tahun berapa itu gue lupa 2016 2016-2017 kalau stream pajajaran jadi sebelum stream pajajaran itu dia namanya BSOC BSOC itu Bandung Stream Owner Club jadi kalau gak salah dulu founder itu salah satunya Om Bem siapa Ica Omed ya pokoknya senior-sener di SP kalau gua sih di SP itu kan sebenarnya masih baru baru 3 tahun 3 tahun baru 3 tahun kalau di SP kan gua masuk stream pajajaran itu pas si namanya udah SP belum belum ganti nama setelah ganti nama bukan pas masih BSOC karena kalau pas BSOC maaf ya waktu BSOC sama mobilnya aneh semua gak apa-apa disiarin aja biar tahu memang maksudnya gini aneh dalam artian gini jadi mobil stream kan sebenarnya standarnya udah bagus lu gak lu apapain udah bagus mobilnya lu ngapain dimodif jadi aneh gitu aja jadi maksud gua waktu itu pas gua dipercayain untuk jadi pengurus stream pajajaran gua berasumsi dan gua bercita-cita bikin klub ini stream pajajaran gua pengen bikin mobilnya kalau lu gak bisa modif lu standar jadi banyak tuh yang masuk mobilnya udah dimodifikasi lu lebih bagus ininya diganti lu standarin lagi gua bilang kenapa om ya lu lampu lu udah bagus-bagus terang lu semok karena gua pernah disemok dulu gak ada yang ngajarin maksudnya gak ada yang ngasih tahu kalau dulu kan bagus disemok gini-gini orang Sunda terus gua inget diadap banget itu kelakuan be auto styling suruh gua disemok itu dulu namanya be auto styling itu orang yang menjerumuskan tapi gua seneng sama orangnya orangnya baik berarti pribadinya sih lu gak ada masalah ya gak ada dia ngecat gitu ya be berapa 25 dia bilang gitu gua ada 27.500 nih yaudah gak apa-apa sih gitu orang jadi penawaran pertama yang lu tembakin pasti dikasih itu yang diambil itu pasti diambil berarti kalau waktu itu lu ngomongnya ada goceng juga diambil diambil lalu modal pilok sekali semprot dulu pilok harganya cuma 7.000 iya sih itu nyemprot semok itu mah masih sisa 6.900 piloknya masih bisa nyemuk satu komunitas ya iya terus ya gitulah pokoknya terus balik kan ada yang itu nah terus apa namanya si SP itu akhirnya setelah setahun lah hampir setahun alhamdulillah maksudnya mobilnya mobil-mobil si SP itu sudah menuju kata proper semua lah gitu menurut gua ya gak tau menurut orang ah SP biasa aja gak apa-apa itu menurut gua pribadi selera kalau itu gak bisa gua paksain akhirnya ya lu masuk stream pajajaran si om Rau masuk stream pajajaran kalau Rau kan nama gua udah kenal udah lama tuh dari 2017 juga 2016-2017 itu memang dia mah udah proper duluan karena memang dia mah dari dulu mobilnya stream kan kalau gua kan memang mobil yang terlama gua ya stream mau itu streamnya udah 4 kali atau 5 kali ganti pun tetap tetap stream tetap stream ya gua kemarin nyobain juga kan ntar dulu ntar dulu apaan stream silver lu megang 5 tahun ya enggak stream silver 2 tahun setengah 2 tahun setengah 5 tahun tuh keseluruhan stream abis lu megang stream silver pegang apa baru kebeli tuh yang kuning RZ mana RZ dulu oh iya lupa gua maaf jadi 58 eh silver gua jual laku tuh terus udah gitu gua beli RZ hitam gua beli RZ hitam ada sisa dari penjualan stream silver kan ada sisa lumayan lah ada sisa baru gua bangun juga RZ duitnya duitnya gua pake bangun RZ gila dia doang cuan cuan gede cuannya lumayan semobil lah semobil gimana lu beli stream gini lu jual malah dapat yang mudahan malah sisa sebenernya kan kalau misalnya dihitung sama apa namanya harganya harga jual nih misalnya gua jual bumper depannya sekian itu sebenernya plus plus tapi kan gua gak jual keteng gua jualnya segamblek dan gua ngitungnya pas harga modal gua sampe Indonesia gak harga gua jual jadi gua masih kalau cuannya sebenernya cuannya gak terlalu gede lah cuannya semobil kuning tapi semobil tetep cuannya cuman lu lu jadi lu jadi inspirasi penyemangat buat orang-orang amin bukan yang jual-jual barang-barang OM itu geroy bisa lu iya iya jual stream jual-jual barang ini beli RZ iya kan iya sekarang rasain lu susah lu sekarang rasain mas maaf ya mas yang jualan gua appreciate lah buat lu semua keren mau jualan barang stream barang stream tuh sebenernya cuannya gede jaman dulu jaman dulu jaman dulu pada saat gua masukin barang juga masih gak terlalu sesusah sekarang iya ditambah sekarang corona wah makin susah lah gitu kan jadi jaman dulu itu mungkin dari jual bumper gua bisa beli bumper satu lagi memang 100% cuman lu mesti tau bawa barang dari sana gak segampang lu bawa barang dari Jakarta ke Bandung udah itu aja kuncinya lu harus ngelewatin biaya cukai biaya cukai yang ya bukan ribet memang ininya negara ya aturannya negara maksudnya gua menghargai itu dan gua memang apa namanya dia minta pajak kurang lebihnya 33% gua bayar gua jualan gua cari nafkah dari situ dan alhamdulillah memang tidak terlalu dipersulit pada masa itu ya pada masa itu gak terlalu dipersulit meskipun ya menurut gua susah juga karena gua harus bolak-balik gua harus ngecek barang gua pas udah masuk kargo gua cek lagi gua takutnya udah di kunci kargo ada yang dicabut atau apa ada yang ditambahin gua kan gak tau ya posisi barang di Klang di Malaysia ada orang iseng masukin barang aneh kan gua gak tau kelar gua jadi gua harus ngecek dulu sampai si barang itu di kunci dan di segel dari segel masuk ke kontainer baru gua tenang gua baru bisa balik itu tegangnya belum ilang sampai barangnya ada di garasi gua kalau udah di garasi baru tenang gitu tapi yang jualan barang sekarang sih harus lebih semangat karena sekarang harga disana udah murah memang udah murah harga disini juga murah peminatnya udah berkurang karena sekarang memang mobil yang freak freak orang-orang yang freak ngebangun mobil OM stream itu udah pada jadi semua udah selesai almost tapi feeling gua 70-80% orang yang freak ngebangun OM udah pada jadi semua ada yang jadi ada yang gak jadi ada yang gak jadi juga sedengar harga ada yang setengah setengah jadi sekarang kan kayak misalkan body kit add-on lah add-on mugen dulu raw ngambil murah sekarang harganya udah lumayan lah udah 25-an gitu kan gua dulu jualan masih 20 itu modalnya disana gua kasih tau aja gak nyampe 15 juta lu bawa aja sendiri cobain tiket pesawat berapa hotel berapa makan disana berapa bea cukai berapa angkos kirim per kilonya kalau RS nya 50 ringgit per kilo lu kaliin bumper berapa kilo itu hitung kilo itu bukan hitung volume kalau lu hand carry ya hitung kilo di hand carry kalau lu bawa karga lu hitung volume berapa kubik jadi kalau misalnya orang yang baru pertama kali ke Jepang atau ke Malai itu begitu lihat harga wah anjus ini orang-orang Indo cuannya gede ya lu hitung aja sendiri lu bawa sendiri cobain itu kan pernah juga mas gua mau nitip apa ya dulu ya Dorfizer atau apa gua lupa berapa harganya mas sejuta setengah gua bilang gitu kan wah mahal banget mas ini di mudah.my di mudah.my itu kayak OLX tokpet oh iya karena ada barang bekas barang bekas dan semuanya ada di mudah.my ini cuman 100 ringgit mas 350 ribu yaudah mas ambil dari muda aja gak apa-apa akhirnya berangkat ke sana dianya gua kasih tau nih tiket pesawatnya seginian lu tinggal berangkat nanti lu ketemu disana sama Epi Hafiz hotelnya yang deket sama rumah Epi Hafiz Epi Hafiz ada hotel deket ruko-ruko gitu deket rumahnya Epi Hafiz deket itu sekitar 30 ringgit per malam itu cuman hotelnya ini ini bilik lu ini kamar mandi sebelah jadi kalau ada yang sesuatu di kamar mandi kedengeran gitu kan oke memang untuk cuman rehat doang iya udah gitu dia nyampe lah balik lagi ke orang waktu itu kalau gak salah orang jawa timur gitu ya kalau gak salah udah mas ngambil udah mas kayak hitung berapa mas Epi Hafiz nya gue bilang gitu 3 juta iya kalau dia udah beli barang-barang yang lain waktu itu mungkin nanti dia nonton selanjutnya jadi dia beli sama gue karena gue gak pernah ngasih ngasih ngerahasiain ya maksudnya mas gue beli di Epi Hafiz coba aja gak apa-apa jadi biar terbuka gitu gue bilang kayak misalkan kecuali barang rare ya kalau barang rare memang gak gue jual gue simpan lu posting gue posting cuman gak for sale tapi kalau harganya oke harga oke itu kayak kamera depan gue dapet kamera depan yang corner ya itu step sekitar 20an lah step 20an gue pasangin itu orang Malaysia nawar 2000 ringgit sekitar 8 juta gue belinya di Malaysia juga 500 ringgit gak gue jual itu cuannya gede kan tapi gak gue jual sampai kesini sampai kesini kan gue pasang aja gitu pasang gak gak gue jual jadi gue pasang sama mobil-mobilnya gue jual sama mobil-mobilnya lu juga dapet sama bempernya sih waktu itu sama dempernya sama bempernya sama modul komplit cuman orang yang terakhir beli mobil gue memang gak bisa ngeaktifin itu karena udah di oprek-oprek sih head unitnya jadi kalau gue sih waktu itu semua ada semua ada gak ada yang gak kelewat gak ada yang kelewat gak ada yang kelewat tapi gak ada yang aktif iya kamera depan gak aktif eh lu auto headlight auto headlight itu mah gampang sih Eja yang bikin kan auto headlight headlight depan terus si kamera belakang gak gak aktif yang gue penting yang nempel aja udah lu stream tuh lu hafal semua semua hafal dari depan atau belakang kalau copot pasang lagi bisa bisa kalau stream aman yang ribet kemarin BMW gak soalnya ada tantangan nanti kita mau copotin itu ya gak apa pak asal ada duit gue mau saat pam tadi disini 4 juta iya ya asal tau ya penonton effortnya kita ya gak jadi senderan gak bang gak jadi senderan gak gak liat loh gue pengen pake door visor rasanya jangan lah pake sandro visor gitu terus ada beberapa temen-temen di SP juga yang freak ada banyak sih sebenernya yang freak cuman yang yang gila enggak yang gilanya kebangetan lu doang gue doang tapi yang gila banyak yang gila udah banyak Indra gila juga dia juga udah full spec juga iya lu selama ini main di aksesoris doang sampe ke mesin juga gak gue aksesoris memang dari dulu gue yang mesin itu cuman Verio karena Verio itu B16A Vitek kecilnya IF itu dulu gue beli masih 40 juta oh B16A B16A Vitek kecil maksudnya Vitek kecil itu IF bukan EG kalau EG kan udah gede Viteknya jadi Viteknya masih gitu kalau yang EG kan teriak ini teriak tapi bayi masih kecil Vitek bayi udah jadi mobilnya Verio gue jual gue jual apa namanya ke ya ke orang Bandung juga Verio semuanya mobil gue gue rugi semua mobil sebelum stream silver gue rugi gak rugi maksudnya kan gue bangun tuh eh maksudnya gue modif lah gak gue bangun gue modif ya gue jual sama itu-itunya kayak si Jess tuh terakhir gue jual sama C28 Neo van AD07 sama Sport Kit 10 gue jual sepaket gitu hitungannya ya gue buang si peleknya gitu karena gue merasanya gini gue gak beli gue dibeliin bokap waktu itu kan sekarang begitu anjir tau dulu tuh gue cabut dulu peleknya gue jual sekarang ya C28 Bronze ada fotonya C28 Bronze nya gue ngiklannya masih di temen gue di Boim tuh waktu itu yang belinya temen gue lagi sekarang peleknya dijual gak sekarang 4 tahun yang lalu dijual 25 juta pelek doang? nah dia beli 10 juta waktu itu cocok bagus temen ego belinya di Permaisuri waktu itu C28 Bronze nya itu tapi Permaisuri belum kayak sekarang masih banyak race ya dulu maksudnya dia masih kayak authorizer authorize dealer authorize reseller ya itu auto seller auto headline gue beli di Permaisuri itu 20 sekian lah waktu itu baru sih memang 15.7 anjis lupa offset ya segituan lah offsetnya 40an gue karena 4 cepek ya 4 cepek waktu itu gue belum ya Aris gue main juga gue lupa ada fotonya Starlight GT gue main juga ada fotonya nanti fotonya dimana kepo disini di atas-atas lah jadi gue jangan ditutupin disini segini doang kecil agak gede di bawah aja segini ini translaternya ada disini kalau lu yang gak ngerti bahasa Indonesia terus jadi RZ gimana RZ lu apain aja kalau RZ karena basicnya udah RZ basicnya udah JDM kan dia udah CBU udah CBU kan gue cuman bangun aftermarket parts dan OEM partnya sebenernya sebenernya gue gak mau bangun OEM partnya karena memang udah OEMnya JDM kan tapi gatel jadi yaudah gue bangun RN8 RN8 itu AWD sorry 2000cc RN8 itu 2000cc RN7 baru AWD RN7 nya itu 2000cc tidak termasuk mesin jadi lampu sebenernya sama gue ganti karena memang lampu sebelumnya memang udah butak gue ganti lampu depan lampu belakang gue ganti udah butak doang berapa step RZ step mah RZ mah gak banyak paling 40an lah eh stepnya dikit cuman itemnya 60an lah 60 sampai ada sih ada 100 mah ada itemnya 100 banyak tuh 100 lebih ada kalau RZ karena kan maksudnya kayak sekarang baut pelat nomor Mugen itu kan itu kan maksudnya berupa item juga sebetulnya maksudnya kalau orang kaya mungkin lah baut doang lo hitung gitu kan sampai sedetail itu ya kalau gue memang kalau urusan OM dia segitunya memang OM sama aftermarket part sama ya ada nama penyakitnya gak sih ada kegoblokan yang hakiki namanya ada kesinting kesintingan yang hakiki itu namanya itu RZ itu RZ gue pernah RZ tuh kan speknya spek pelaknya itu kan kayak HRV HRV itu lebih standarnya kan 17755 kalau RZ 17755 standarnya NSX lah biar keren NSX 60 kan S2000 S2000 ya gue cari velg tuh awalnya RCT4 jadi awal gue ganti velg RZ itu gue pake RCT4 9 rata 5035 speknya FD2R gue beli dari si Jebon 18 gue beli dari Jebon di daerah ya di Malaysia lah gue lupa itu gue beli itu velg sampai sekarang masih ada masih ada di Sohib gue di si Imam oh gue velg yang gue bilang Mam ini rare jangan dijual disimpen sama dia ya orang dia kan gak butuh duit juga ya kalau dia kalau gue mau asal ada cuan gue jual mau serer apapun juga gak susah sedih itu yang sedih mau RG itu bagus itu bagus gue beli dari jangkrik tuh waduh jangkrik thank you terus apa ya itu terus RZ RZ ya gue bangun pokoknya sampai interior pilar ABC gue ganti dashboard gak jok semua gue ganti karpet gue ganti semua RZ gue pake RN8 bukan RST gue bangunin yang RST yang putih yang putih yang putih gue bikin RST kalau yang hitam gue bikin RN8 RN8 2000 cc jadi kayak misalkan dia ada ekon switchnya sebetulnya dia ekonnya udah otomatis ya biar fungsi aja maksudnya biar gaya aja biar si tombolnya lengkap tapi si ekonnya hidup karena ekonnya memang udah hidup gak maksud itu lo pencet enggak lah gue dibilangin gak ada yang fungsi mobil gue yang penting nempel yang penting nempel lengkap fungsional itu belakangan kalau bisa kalau bisa kalau bisa mau jual berapa 400 RZ nya kan yang beli juga sekarang master IF RZ terus abis RZ nah pas RZ itu gue ada duit lebih dikit baru bangun yang kuning RN3 RN3 IL CBU itu dapetnya buluk juga lebih buluk dari yang 58 makanya gue panggilnya si buluk itu buluknya bener-bener kebuluk buluk banget itu mah joknya jamuran semua gue beli di antre nama si Rdis waktu itu Rdis sama Om Indra bertiga tuh gue transaksi mobil kayak transaksi beli pelek berapa nomor rekening gue transfer gitu udah langsung lunas 48 juta warna aslinya apa itu? warna asli faktur sebenernya biru birunya kayak Indra nah cuman dia kan beli dari baru tuh nyokapnya nyokapnya beli baru tahun 2002 2005 dibeli sama menantu sama yang gue beli orangnya eh sama gue yang gue beli mobilnya nah sama dia tuh di chat 2006 sampe terakhir gue ambil 2017 itu warnanya sempen tapi enggak coklat tapi enggak 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 usah fotonya malu itu jelek ada sih fotonya kalau mau cuma jelek mau enggak apa-apa enggak apa-apa ada perbandingannya ya soalnya abis itu kan perubahannya lumayan signifikan itu nah terus udah gitu temen gue kan bangun bengkel cahit bikin bengkel cahit tuh si Rdis tuh udah Rdis tolong chatin gue bilang gitu kan eh ntar itu kuning apa sih? itu sebenernya gini awal ceritanya gue pengen bangun sesuai katalog Rn3i S yang lime yellow kayak daikas gue lucu itu warnanya warna lime yellow itu kayak Mazda Mirage eh Mirage ya Mitsubishi kalau Mirage Mitsubishi maaf mohon maaf bukannya Mercedes Ben anak lu makin salah nah itu Mitsubishi Mirage itu kan ada yang warnanya kuning lemon gitu cuman kalau stream lebih kuning lagi nah udah gitu nah waktu itu gue lagi di malai juga mobil pas beli chat gue lagi di malai kan si Rdis bilang nah ini warnanya udah sama belum difoto kan sama gue bilang gitu mana bisa gue bedain difoto kan sama jadinya gitu Phoenix yellow enggak Phoenix yellow jauh Phoenix yellow enggak lime yellow enggak tapi waktu itu kan ada jamnas tuh jamnas di Bandung gak mungkin gue ngecat lagi gitu gak mungkin diulang yaudah gitu aja dulu waktu itu pake TC005 putih ya enggak hitam hitam 1889 pasang TC005 gue acara jamnas 2 bulan 3 bulan udah chatnya kering gue amplas lagi gue ripen lagi Phoenix yellow baru pake kodenya Phoenix yellow nya Honda bukan Phoenix yellow nya BM Phoenix yellow nya BM jadi lime yellow nya Honda nanti kelar salah terus jadinya langsung aja gue bilang ke si Siken kan di apa di toko chat di Bandung gue pengen warnanya kayak gini kodenya sih sebenarnya Phoenix yellow cuman kan enggak akan ada ya maksudnya nah gue pengen kodenya kayak gini terus ada di Siken tuh apa namanya gue beli chatnya Siken pertinnya Siken tapi gue kan orangnya memang enggak terlalu fanatik sama mobil kincelong gue enggak terlalu fanatik sama mobil yang pas dipegang anjir basah enggak biasa aja kalau gue sih maksudnya gue seneng sama mobil-mobil yang kilap gitu yang bersih mengkilap kalau gue bersih cukup kalau gue bersih bahan mengkilap udah cukup gue enggak enggak terlalu kalau gue enggak terlalu sama enggak terlalu sama mobil yang harus mobil gue harus dipoles tiga bulan sekali terus udah gitu gue coating enggak kalau gue sih enggak biasa aja yang penting bersih aja balik lagi kalau bagus mengkilap gitu mau jual berapa nanti enak sama cuannya nanti gue disangkannya ngambil cuannya kegedean ya maaf 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 ya maaf ini mah kita mau becanda banyaknya iya gue mau baru pertama kali ketemu sama dia udah cocok nih malam kita bobok bareng jadi oke coba tau gue jadi pilot ya kan lu pilot lu pilot gak apa-apa gue mau jadi di atas pramugari apaan nah itulah di atas manajernya gue mau pokoknya pengen agak di atas kangen lah eh boleh ngerokokin nih iya iya maaf ya ngerokok mau dikat boleh enggak juga enggak apa-apa terus beli RN3 nah bangun RN3 eh bentar dulu ada yang kelupa lo RSZ lo pasangin Mugen kan full Mugen kan full enggak ada yang kecuali ada satu part yang dia sombong banget disitu apa ya gue lupa tuh dan lu apa ini Mugen ini lu cari nih ini enggak ada nih yang pake ya gue lupa ya kan lu add-on add-on kenalpot enggak ya enggak kenalpot ada bukan wingnya sih ada yang pake wing ada wing ada pas jam Jogja kemarin ada yang pake wingnya grill door visor ini ada dua berarti satu lagi foglame lu oh iya foglame sama alutek alutek iya 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 enggak ada itu yang punya kalau mobil lain mungkin ada yang punya kalau RSZ enggak ada yang punya alutek sama foglame nya rainbownya yang biru jadi rainbow tapi blue si dominasi warnanya pada saat itu enggak ada yang enggak ada yang pake memang enggak tau kalau sekarang kan setiap gue update kan suka di sama spion lu ya kontek sama spion dalam spion dalam gue mogaan juga gue kasihin juga ke yang beli kemarin gue kasihin frame plate boltnya frame plate tuh lucu loh gue beli dari temen gue 1,8 depan belakang 8 doang itu ditawar sama orang Malaysia 1.000 3.000.000 3.800.000 lah gue bilang gue belinya 8 eh 700 bang gue bilang gitu lah di Indonesia murah lagi ya bukan murah memang orang yang gak fanatik-fanatik amat sama Mugen ini yaudah akhirnya gue jual include sama mobilnya gitu sama mobilnya sama boltnya itu frame plate Mugen dan boltnya itu sebenarnya universal kan di semua Honda kan semua Honda maksudnya semua Honda JDM enggak usus buat si RS enggak karena kan kalau JDM kan semua frame plate kota kecil ya kota kecil gitu terus karpet cuman karpet waktu itu gue pake cuman berapa ya cuman pake 2 minggu karena biasa ada yang lebihin orang Malaysia juga jadi gue beli di Malaysia gue bawa ke Indonesia gue update kan gue update bang kapan bila kamu balik lagi Malaysia minggu depan bang itu floor mat ambil lagi kenapa saya mau ambil berapa 2.000 gue bilang gitu yaudah saya ambil mereka males nyari barang bagaimana karena kan kalau di Malaysia itu sebenarnya ada runner runner itu pedagang dia yang ambil-ambilin ke jangiat cuman harganya memang udah beda lah meskipun bedanya enggak 100% cuman misalnya kalau beli di jangiat sejuta beli di pedagang 1,3 juta gitu ngambil untung 300-400 ribu nah si siapa namanya si buyer itu kadang-kadang enggak kenal sama si pedagang enggak tahu jangiat mana yang harus dia datengin jadi dia lewat calok ya jadi ya biasanya dia lewat nanyain teman-teman cuman kan kalau sekarang sebenarnya balik lagi gara-gara si Instagram sama Facebook Marketplace sekarang kan baru kan Facebook Marketplace jadi banyak kemudahan lah ya banyak kemudahan sekarang dulu mungkin mudah pun sekarang mudah.my itu juga dulu nyarinya enggak segampang sekarang kalau dulu tuh susah banget nyari di mudah pun susah enggak segampang sekarang sekarang info dari satu orang orang seller di Malaysia yang enggak ada bisa minta tolong cariin enggak tuk-tuk-tuk dapatlah pasti barang yang lu mau pasti dapat kalau lu ada duit pasti barang lu pasti dapat gitu habis stream RZ RN3 RN3 kan masih barang tuh RN3 gue bangunnya full Mugen RN3 tapi enggak OM4 OM4 nya enggak jadi gue cuman Mugen nya doang OM4 nya soalnya udah CBU ya udah CBU gue rencananya memang di RN3 itu memang enggak gue bangun full karena gue bingung maksudnya kalau gue ganti IS sama kayak Indra juga kan maksudnya jangan sama lah gitu maksudnya udah Mugen nya sama interior sama kan cuman beda warna doang udah lah gue interior gue nekat masukin joknya RZ yang gitu-gitu setir RZ iya speedo gue ganti yang last model yang 2006 kalau di Malaysia itu last modelnya dia lampunya putih kalau absolut kan merah hitam lampu merah backgroundnya hitam kalau yang itu putih abu-abu root bar belakang paling apalagi kalau situ lampu depan lampu belakang banyak tapi enggak sampai 100 paling cuman 60an kalau yang kuning 60an jual jual sekarang mobil ada gimana sekarang ada di Cilegon di speed tuner temen gue founder terus nyoba nyobalah habis itu nyoba nyoba gue main Volvo eh eh salah pesio pesio 503 503 gimana gak tau gue tau 504 504 503 kakaknya kan harusnya mungkin jaman dendel dan gak ada gak ada ya si kefc pesonya belum pake belum dulu masih belum dia pesonya singanya baru ngerangkak belum berdiri sehingga kan BBM Lion King masih diangkat ngomongnya jadi lo nyoba mobil apa BMW E39 528i tahun 96 berapa lama alamdulillah 2 bulan itu mobil ter cepet gue setelah dangan 2 bulan berapa kali 2 bulan berapa kali ganti 6 6 gak ada yang cocok 2 bulan itu 60 hari berarti 10 hari sekali gak ada kalau type c kan 4 hari dia ganti dia ganti type c yang putih ganti gantinya type c nya sama type c lagi type c yang bronze yang 19 oh yang putih 18 putih 18 type c bronze 19 kenapa cuma 2 bulan nah satu cuan kedua gue gak passion disitu ternyata ternyata gue memang mengakui kalau gue gak passion disitu jadi gue gak mau memaksa di BMW nya apa di E39 jadi temen gue master BMW menurut gue menurut gue gak tau kalau menurut ada mas hakim bilang E39 itu lo susah bangun E39 itu kalau lo mau bangun ya lo harus bangun kayak yang lain yang udah ada ya yang udah ada apa velg gede lebar velg lebar banarik celong celong Ceper Mampus M5 Mtech gue gak suka bukan gue gak mau guanya gak suka terus gue bangun mobil yang gue gak suka gak mungkin kan males mainnya gue nekat gue pasangin Alpina dengan asumsi harapan gue ngerubah tampilan bumper E39 gue jadi bagus ternyata gak bagus gak bagus tetep aja ngedelowok ke dalam kalau stream standarnya udah keren lurus dari plat nomor lurus kayak kapal lo kapal angkat ke darat kasih roda itu E39 bener kesel banget gue gak bisa bikin bagus orang lain banyak yang bagus menurut gue banyak yang bagus seleranya beda seleranya beda Andi Jibrut bagus siapa lagi Negi bagus terus siapa Hans Nobel bagus bagus banyak yang bagus gue gak bisa bikin bagus tapi gak bisa bikin bagusnya ala gue versi lu versi lu eh versi gue bukan versi lu versi gue gak bisa gue cobain apa segala macem pelek nah terakhir sebelum gue jual gue iseng ada temen gue nawarin LM katanya bukan nawarin nyaranin LM LM itu yang gimana gue bilang oh gue cari di google oh LM bagus juga ya gue cari waktu itu gue pernah update M46 M3 hijau Oxford Green bukan yang Boston Green karena kalau Boston Green kan E38 kalau M46 dia kalau gak salah sama Oxford Green juga pakai LM nya gold anjir ini kayaknya keren nih tapi gak mau narik ban gue gue beli ban dari anak Jakarta 275 30 9,5 yang 9 yang gue pasangin 245 35 udah ngotak tuh udah jadi ih gini juga sama jual paginya gue foto gue paginya foto jam 8 gue foto depan rumah jam 9 gue posting jam 9 jam 10 lah gue posting iseng aja 115 gue bilang gitu kan 115 terus apa namanya di bawah cepek dikit boleh gak boleh om ambil aja berapa di bawah cepeknya gue bilang gitu kan ya 90 90 gede lah 96 78 udah jual lah oke om boleh sorenya orangnya ke rumah test drive nyobain gue baru pakai mobil 2 bulan gue belum tahu apa aja penyakitnya kan selama yang gue pakai memang gak ada kendala terus orang itu malamnya diambil gimana om ada kendala gak cuman ada suara tektek 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 itu doang selang remnya lepas dari bracket dia pasangin udah kelar sampai sekarang udah bye bye mobil tuh jadilah stream lagi stream ke 5 stream apa nih silver hitam RZ kuning putih putih eh silver hitam putih kuning ini hitam stream apa rn3 ckd 2000 cc 2006 akhir semoga udah jambi that kan jambi kan jambi kan jambi k kan 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 jambi kan 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 Terima kasih telah menonton Kenapa tidak berani ke stream lagi? Satu, gue masih ada tanggung jawab di stream baca jaran Satu Kedua Bini gue ngomel kalau pakai BMW Sempit dia bilang gitu Iya, bini nya tinggi banget Bini gue segua tingginya Jadi E39 sempit Jadi kalau bini gue duduk, gue masih ada bayi Tidak bayi sih sudah mau setahun Anak gue yang gede di depan, gue joknya majuin paling depan Terus kalau E39 udah maju gitu Masih bisa naik gini Nah naik gini kan lebih lega lagi Bini gue legroom nya pas Baru bisa duduk di belakang Ya sama gue juga kalau duduk di E39 Memang jok depannya harus dimajuin Kalau gak dimajuin ya sempit Ya bisa duduk, cuman gini duduknya Jadi kayak di, gak bisa santai Jadi harus, kalau mau gini nyantai Kayaknya ini kursi bagus juga nih Kursi apa nih? RKRO Mau kayak gini tuh harus jok depannya harus dimajuin Cuman memang mobil ternyaman gue E39 Dibanding Alphard segala macem Menurut gue Menurut gue E39 Sama Mercy pun lebih nyaman Oh gue pernah punya New Ice Sama Masterpiece jauh Menurut gue Jadi mulai dari Oh iya ada yang lupa ya Gak nyeritain Alphard Gak usah itu mah gak dibangun Gimana gak dibangun? Cuman mau dikit Relaknya keren itu Cuman apa namanya Posisi nyetir E39 Menurut gue paling pol selama gue punya mobil Selama gue punya mobil Oh lebih enak dari Dangan Oh enak Dangan Karena Dangan Feeling happy nya Gede Iya Semuanya masih direct kan Semuanya masih berasa Ini mobil buat kamu Pake Tapi hati-hati Anjir itu hari pertama gue bawa ke sekolah Udah kayak bawa Roll Royce Itu tiap hari tuh mau nyetir mobil Gue tiap hari Gue mau ke warung aja pake mobil Iya ada terus alesan deh Buat keluar naik mobil Itu dulu ke warung depan Beli minum sama rokok Pake apa? Sepeda? Enggak pake mobil baru jalan, kocok dulu keren keren waktu baru terus nyerah ya? E39 nyerah jadi stream ini 2 minggu udah diapain aja? ini gue memang dapetnya udah modulo modulonya dari gue juga modulonya dari gue juga hampir semua barang di mobil ini yang nempel itu sebenernya dari gue karena dulu yang bangun mobil ini tuh orang Jakarta anak stream community dulu om yoyok apa siapa? om yoyok kalo gak salah dia beli barang-barang ini tuh ngebangunnya dari gue juga terus notanya ada di rumah gue kalo mau oh udah liat itu belinya dari gue eh balik lagi ke gue sekarang barangnya cuman gue rapiin-rapiin kayak misalnya emblem nih emblem tuh kan FYE ya jadi emblem modulo itu di depan bukan di belakang jadi sebelumnya dipasangnya di belakang kenapa di belakang? salah masih kenapa ada orang pasang di belakang? salah iya kenapa? ya gak tau lebih manis sekali lebih manis sekali orang bukannya lu beli side skirt ini dapet emblemnya? kan dia pasti cat dia lupa kali tuang cat yang nempelinnya dimana oh mungkin itu masih ada bekasnya tuh di belakang iya gue pindahin ke depan ada bukunya nanti gue liatin bukunya terus gue beli karpet yang blue blue edition selama gue main stream baru pertama kali gue dapet stream rn3 2wd yang blue kalo yang awd gue pasang di yang 58 kalo yang 2wd baru nemu sekarang itu terus setirnya gak bisa di sebutin ya? setirnya gitu setir standar setirnya bulet enggak, setirnya standar kan? oh setirnya standar mau dipinjemin oh itu ya kita nanti bu tesnya ambil yang itu ya setirnya ya pegang aja gini ya kayak kapal kayak kapal dua mobil gue setirnya kiri kanan ya kan bisa tapi pedalnya satu ya pedalnya satu jadi kalo pada saat lu mau nyalip gitu kan set istri lu gak ngebolehin istri lu nanti gak gini istri gue istri gue maksudnya tapi gak bisa ngerem gak bisa ngegas deh cuma bisa ngebanting ya ya tingkat kecelakannya lebih gede sebenernya gitu terus paling gue ganti gak gue ganti sih memang karena mobil ini belum gue apa-apain ya paling gue ganti velg sama sport kit pake ten chamber kit hard race tapi hard race nya belum dipasang loh karena apa? karena sebelumnya udah yang ini pun udah di chamber tapi custom oh bukan yang pake honda juga? honda tapi dipotong gitu loh dilas lagi aduh custom lah pokoknya custom biar bisa makin banyak cambernya oh bukan jadi dia bikin ulirnya oh si deratnya deratnya ditambahin dipotong dulu kan dilas lagi iya nah gue merencah mau ganti aduh udah ada udah ada art race nya tinggal dipasangin atau enggak gue mau ganti yang standar tapi kalo yang standar chamber nya maksimal cuman minus 4 4 atau 3 standar terus yang depan gue ganti bau chamber doang terus apalagi ya paling lampu lampu bawa lampu ini kan sebelumnya led full led oh meriah ya? bukan maksudnya lampu kecil led yang putih gue ganti pake philip amber terus fog lamp led putih gue ganti pake ostram yang yellow pure yellow terus ini kayak bekas riondi oh riondi ya? riondi gue mah wah gila lah biasa aja lampu jauh gue ganti yang ray brick gue masih ada tuh jadi headlamp hid yang mobil ini masih ada gue pasangin lagi disini cuman hidnya memang udah ga ada maksudnya hidnya ada balasnya udah ga ada jadi gue wussh ga nitip loh kemana? balasnya gue ada dirumah dua oh enggak lah kalo gitu nitip-nitip malu udah kebanyakan sama setir kirim aja menuhin terus gue ganti lampu jauh gitu doang sih itu lampu jauhnya ray brick ray brick yang kuning ray brick kuning ray brick kuning kalo fog lamp gue pake ostram sama yang kayak di E39 kemarin nah salah satu alasan gue ganti E39 itu kalo malem lampunya busur kayak lampu stadion tenang banget lampu stadion pas dimatiin gelap jadi gue nyalain lampu gede sama gue matiin sama aja fog lamp doang yang keliatan kalo fog lampnya terang karena gue pake ostram kan fog lampnya kalo gue percayain bola sama ostram karena memang wattnya gede tapi terang lah lagian gue gak pake mobil ini jam-jaman malem kok kalo misalkan kita juga harus ngerti ya maksudnya kayak fog lamp lu fog lamp kan gak seharusnya dinyalain full time iya harusnya iya kan begitu lu ngerasa kabut baru lu nyalain kalo orang sini kan fog lamp oh all day dia nyala all night dia nyala pokoknya mobil all night long all night long gitu kan iya lampu nyala dia nyala gitu kan itu kan sebetulnya bukan salah cuma maksudnya kurang tepat sayang sih fog lamp sama kaca lu kaca fog lamp reflektor nya reflektor karena fog lamp itu biasanya bukan biasanya setau gue dia ada ruang hampa udara gak ada ruang pembuangan kayak head lamp kalo stream atau kalo mobil lain kalo stream dia gak ada pembuangan jadi dia disitu doang ngubuk-ngubuk disitu panasnya disitu jadi lu harus bisa matiin tapi iya con gua waktu itu nyetir di inggris gua nyalain fog lamp itu ditegur sama polisi iya kan ya karena lu pernah ke inggris gua belum pernah ke inggris ntar gua ajak ya abis setting ini ya cuma pengen lihat aja itu ditegur beneran gak gua pengen ditegur sama polisi orang inggris gimana pake bahasa Sunda enggak lah dia kan orang Sidoarjo kita kan lagi di iya tadi lu bilang kita di Sidoarjo kan di Sidoarjo iya lokal sini lah iya emang bener tapi dan rata-rata kan kalo mobil-mobil di Eropa tuh fog lampnya depan belakang tuh depan belakang nah jadi lu nyilauin yang belakang kalo lu gak ada kabut kan kalo gak ada kabut kan memang fungsinya cuma buat nandain ada saya nih ada saya disitu lah ini hujan gede pake hazard tuh lu ngapain aku marah-marah tapi bagus bagus ini gua juga sebenernya gemes gua gua gini gua waktu kemaren kemana ya gua waktu pake 58 kalo gak salah eh 58 atau pake yang kuning ya panas panas gila asal eh boss besok suruh tinggi tembak ke boss hahaha gua waktu ke Jawa tuh hujan gede banget deres banget tuh orang pada pake hazard gua yang disuruh pake hazard sama orang itu sebelahnya tuh yang kuning kan gua udah pake rear fog lamp gua nyalain rear fog lamp gua nyalain RFA cetek orang emang gak ngeh kayaknya itu bener jadi yuk tonton 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 apaan hazard ngapain gua pake hazard hazard itu kalo lu berhenti pinggir jalan hati-hati oke pake hazard lu lagi jalan lu nandain ya udah cukup pake lampu udah beres lampu gak keliatan juga lu berhenti iya kalo udah gak keliatan ada lampu di depan lu berarti udah gak keliatan banget kan lu berhenti bahaya loh itu lu pake hazard nyilau-nyilauin orang iya dener lu sama ngurang-ngurangin lifetime nya si Sen ya kasihan ya iya karena kan si Sen kan umurnya 4000 jam tuh iya kayak youtube hebat 4000 jam sama 1000 subscriber ya hahaha bantuin lah subscribe komen like and share jadi sebenernya gua bukan disini video ini gua bukan sok tau gua memang berdasarkan pengalaman gua berdasarkan katalog berdasarkan katalog jadi lu kalo mau nyalain nyalain lah katalog kalo mobil gua ada yang salah salahin lah katalog karena gua bangun mobil memang sesuai katalog kalo gak mungkin katalognya beda boleh ke rumah ya jadi memang ada beberapa katalog yang beda jadi misalnya gini inggris jepang inggris jepang amerika gak ada upstream jadi waktu itu gua ketemu honda pro jason honda pro jason hello how are you eh hello lagi si honda pro jason nanya waktu di honda de malaysia sama gua eh lu kan ngobrol kan yang bisa ngobrol bahasa inggrisnya si gajah ada temen gua Erwin gajah nanti gua suruh tonton dia juga si gajah itu dia jago banget bahasa inggrisnya karena memang dia sekolah di Australia berapa tahun lah waktu itu jadi jago lah bahasa inggrisnya ngobrol sama si pro jason itu ngobrol 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 pro jason tiba-tiba nanya kan eh ke temen gua salah satu temen gua lu pake mobil apa starlet oh starlet tahun berapa tahun gini pas nanya ke gua stream wow stream keren keren gitu serius nih bisa dia ngomong keren gitu sumpah bukan keren cool 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 soalnya dia kerennya kayak bule kan keren keren gua pikir keren bener kan cool cool gitu apalah dia ngomong pake bahasa inggris son of a bitch son of a bitch terus abis itu gua liatin wow gua mikir kan emang stream di Amerika gak ada yang bagus gua gak tau sampai saat itu tuh di stream di Amerika tuh ternyata gak ada di Amerika gak ada stream mas bukan mas D gitu kan baru tau gua terus gua cari memang di brosur memang gak ada yang USDM sama Asia udah tiga doang ya JDM Asia oh iya JDM maksudnya sama Indonesia Thailand Malaysia kan beda semua tuh iya Tenggara Tenggara ASEAN ya itulah pokoknya gua gak gua IPS tapi gua gak belajar globe soalnya pas belajaran goble lu malah diwengkel lu lagi diwengkel ya pasang B16 enggak B16 gua percayain lagi di STM pas lagi kelas itu dia lagi di STM belajar mesin gua tapi pas bangun mesin gua gak ngerti mesin jadi apanya selain kebengkel ya gua selain gua percayain sama yang ahlinya tapi gua minta dikasih tahu kalau suatu saat mobil gua kenapa-kenapa kira-kira apanya gitu doang gua sekarang ngerti mesin cuman di K20A satu aja udah ini doang K20A1 ini K20A-nya stream jadi selama mesinnya K20A1 gua masih bisa lah paham begitu kemarin E39 ada suara ini anjir ini suara dari mana terus mobil berbeti-beti mobil gua mogok setengah jalan si E39 bensin setengah sempet mogok fuel pumpnya kurang turun karena udah diganti yang pendek oh gitu doang jadi fuel pumpnya harus dikebawahin atau lu ganti yang original yang panjang E39 gua udah belajar lumayan banyak tuh fuel pumpnya ngantung ya fuel pumpnya ngantung udah lumayan belajar banyak tapi masih 15 10% lah ilmunya yang E39 kalo stream insya Allah 99% RN 1-9 gua udah insya Allah lah kalo di ada pelajaran nih mata ujian berani lah ya wah berani gua gua tanteng dosennya dosennya si EP habis kelar gua udah ya terus lu ada wishlist di mobil ini bulan depan harus laku bulan depan harus laku bulan depan harus laku karena bini gua pengen nyobain odyssey atau terus beban oh beban lu di stream aja udah selesai bulan depan kan pengertian kalo lu dipilih lagi gimana gua mengundurkan diri langsung hari itu juga kecuali ya ada take and give lah ya 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 paham lah ya om bem ya tolong gua mah gak minta banyak-banyak penghasilan lu sebulan berapa om? kasih gua setengahnya lah oh iya cukup lah udah cukup om bem loh penghasilannya sebulan berapa anjir cukup ya udah cepe-cepe mah lebih anjir gua ucap aja om gapapa om ridho lilaitala mas mancing mana mas? mancing keributan mas terus lu ada eh masih panjang loh ini sampe jam 1 pokoknya batasnya sampe sini nih sampe sini udah baru kelar weh jangan lu mah curang lu geser geser nanti kita sambil jalan-jalan ambil makan ambil makan jadi ada ada terakhir nih pesen-pesen apa? lu ada pesen-pesen buat yang gua sih pesen tadi tenderloin satu bukan pesen-pesen buat adek-adek adek-adek yang mainstream udah tua-tua yang mau gua gak boleh adek-adek mainstream boleh cuman biasanya yang mainstream anak muda itu gak tahan di SP jadi beberapa anak SP gak tahan di maki apa gimana sih? jadi kalo kita ini kan sistemnya gak ghibah ya di grup kita tuh kan ghibah ghibah sama bullying oke jadi kalo lu SL berarti legal legal kalo di SP jadi seberapa kuat lu dibully waktu SD SMP SMA belum tentu kuat lu di grup lu misalnya nunjukin arah nih nih misalnya kita mau touring menunjukin arah salah sedikit jadi bahan tuh sebulan tuh abis loh abis sesuai yang main diceritain ya sampai udah di traktir makan baru ya baik itu juga abis di traktir makan minggu depannya kena lagi masih kena terhusus kan khususon untuk bayu budiman doang sih kalo ini kalo gua alhamdulillah salah sekali waktu itu ditanya Yudha mau ganti fog lamp anjir gua lupa fog lampnya H11 apa H3 eh H7 apa H3 gua bilang kayak udah H7 dia beli fog lamp H7 gak tau buat previous lift dibully gua seminggu tapi gua bilang gua salah cuman penyebutan hak berapa haknya udah bener nah lampu ya masa haknya salah kan ada DS2 iya 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 gua haknya bener bener gua cuman salah 3 sama 7 bedanya cuman 4 loh iya maksudnya dibullynya 4 hari ya 4 jam gitu dibully tapi dibullynya sama beberapa orang aja yang adik-adik kecil gak berani ngebully juga diem aja lah gitu ya yang ngebullynya yang senior-senior gua memang gua kan juga memang di SP juga gak senior gua mah baru baru 3 tahun SP nya 3 tahun setengah jadi ada pesen-pesen apa serius nih serius ya buat yang mau main stream oke yang mau main mobil yang mau main mobil based on katalog kalau mau main based on katalog lu harus punya katalognya gimana cara mendapatkan katalog tersebut di ebay ya tapi kan maksudnya gini gak semua mobil banyak peminat jadi kalau mobil banyak peminat biasanya dia suka nyimpen katalognya jangan katalog Indonesia lu bangunnya mau katalog Indonesia atau katalog mana iya kalau lu jdm lu berarti harus punya katalognya dulu apa aja yang harus dipasang di mobil itu apa aja bedanya kalau misalkan udah dapet katalognya lu baru mulai hunting jangan hunting dulu kalau hunting dulu nanti lu ketipu lu buang duit dua kali sering itu banyak yang dua kali buang duit jadi yang pertama lu harus punya katalog atau enggak apa namanya dari google juga cuman kalau dari google kan gak lengkap ya gambar juga gak terlalu detail maksud gue kalau misalnya bisa dapet katalog katalog tuh gak akan sampai sejuta kok kalau gak mugen gue beli katalog yang paling mahal katalog mugen sejuta satu lembar gitu doang selembar kalau katalog mugennya rn4 rn5 itu selembar itu harganya 800 ribu ongkos kirimnya 200 ribu dari ebay yang jualnya si cdmrevenge di instagram ada dia gue beli vanity plate mugen vanity plate mugen itu juga sama 130 dolar waktu itu hampir 2 jutaan lah sama ongkos kirim vanity plate ya lu bisa bikin di tukang plat nomor yang akril gitu yang gue pake di rnz itu vanity plate nya original mugen di belakangnya cuman ada ada tag mugen power selesai selesai lu bisa nyablon sendiri sebetulnya ya cuman pada masa itu memang gue bukan buat orang lain gue buat diri gue sendiri gue pengen puas gitu doang nah pokoknya dari katalog lu mulai cari barang lu cari barang dari 2 seller minimal 2 seller bukan untuk bandingin harga tapi untuk bandingin kondisi barang misal pemper lu harus beli pemper lu tergantung nih fitting nya nanti mau ngancurin pemper apa enggak kalau mau ngancurin pemper lu beli pemper yang udah jelek jangan beli pemper yang kancingnya masih bagus harganya mahal kalau kancingnya udah bagus atau eks asuransi lu mau ngancurin lagi gak apa-apa lampu electrical kayak misalnya lampu nih listrik balasnya masih bagus apa enggak bolamnya bagus apa enggak lu minta apa namanya kejelasan sama si seller gitu kan kalau gua sebagai seller jaman dulu sebelum gua jual gua testing kalau misalnya gua testing ada trouble gua kasih tau sama orangnya ini lampunya pas gua nyalain udah kedip-kedip antara balas sama bolam lu mau ganti lu mau gua gantiin atau lu mau ganti sendiri gua potong harganya gantiin aja mas oke gak ada masalah gua tuker sama lampu yang sebelumnya gua stok misalnya lampu ada beberapa terus misalnya yang biasanya sih yang ketara tuh kalau mobil JDM itu lampunya udah HID udah gitu aja sih dari tahun 2000-an udah HID terus kalau misalnya ferio kayak titanium apa namanya black housing gitu kan black housing ada gak ya kalau misalnya stream ini beda-beda beda tahun beda housingnya terus kayak misalnya apalagi ya eh pokoknya jangan sampai lu buang duit dua kali deh dah gitu aja intinya sih karena kalau misalnya buang duit dua kali bukan duitnya aja tapi penyesalan lu sama mobil itu bakalan jadi double wah jadi gua jadi males bangun mobil itu ketipu lah atau apalah gitu kan bagus ini pesannya ya terus kalau misalnya ada yang mau join join stream pajajaran kalau join stream pajajaran sebenernya gampang kita gak ada gak ada ini khusus ya kriteria khusus lu bisa lu punya stream lu datang pas kita kopdar lu kuat bullying bullyingnya bercanda ya bukan bullying yang penyiksaan gitu ya bullyingnya bercandaan eh lu gak digampar gitu gak kan enggak lah cuman disuruh keliling kota Bandung sehari enggak lah enggak kan gak ada kekerasan kalau di kita cuman bercanda jadi mental dibullynya tuh sambil ketawa-ketawa gitu ketawanya tuh sih orang yang dibully juga ketawa biar lebih akrab lah ya biar lebih akrab karena memang di kita kan ininya touring jadi setiap jajarannya stress ya nah lepas stress ya betul terus ditambah corona lagi kan lu gak cabut-cabut nak tau dikerjain kita nih sama virus gak tau nih ada apa enggak coronanya ada apa sejahat itu apa enggak nah itu terus yang kedua kalau mau lebih cepat gak perlu ikutan kopdar lu ikutan touring kita udah langsung boleh masuk sekali doang sekali doang kalau touring sekali kalau kopdar kita dua kali karena bukan sok-sokan karena gue pengennya si calon member baru atau member baru itu dia kenal dulu sama kita sebelum masuk grup iya sekarang lu udah kalau misalnya gue misalnya kalau yang tinggal tinggal masuk-masukin doang mah gampang seribu member bisa cuman gak ada yang kenal nanti bener kalau TKCI kayak Riondiwa gokil karena dia udah satu udah senior banget gua SMA kelas 1 udah mau masuk TKCI tuh Moti waktu itu masih pake Soluna Soluna masih silver belum silver yang kebiruan punya mobil kijang gak katanya ada Innova bokap gua tapi oh bisa gak apa-apa waktu itu Innova masih baru kan 2004 terus habis itu pak terus habis itu apa namanya si apa namanya si stream pajajaran itu bikin bukan peraturan lah bikin semacam sayembara sayembara boleh silahkan kalau mau ikut Kopdar dua kali terhitung mau di sekre kita mau di tempat Kopdar atau pas kita lagi Kopdar tim Inti tim Inti itu pengurus misalnya gua sama pengurus yang lain lagi ngumpul terus tiba-tiba ada member baru mau kumpul itu udah kehitung satu barulah boleh masuk grup WA iya panjang ya panjang ya ngobrol sama sesepuh stream Indonesia sesepuh marau kira-kira segitilah ya iya tadi juga udah dikasih tahu sama baru sejam lebih sama Pak Geroy udah dikasih tahu kalau mau bangun mobil pakai katalog pertama beli dulu katalognya jangan beli barangnya dulu cari dulu katalognya jadi beli katalog dulu eh bentar bentar sebelum beli katalog pastiin dulu konsep modifikasinya satu itu sebelum sebelum konsep modifikasi mobilnya oh iya lu harus beli mobil yang katalog di Jepang atau di US atau di Eropanya ada ada iya kayak stream lu jangan cari stream katalog US gak akan nemu lu sampai kiamat juga jadi pelajari dulu ya pelajari dulu baru beli mobilnya bangun konsepnya beli katalognya beli partsnya nah udah udah pinter loh boleh lihat loh baru 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 mobil baru ngebangunnya terakhir setelah ya lebih bagus juga kalau lu bisa mahamin dulu di katalog itu kayak gimana gitu loh iya setelah itu perbedaannya ya itulah setidaknya bangun sesuai katalog komplit tunggu ada yang nawar iya tunggu ada yang nawar atau tunggu bosen karena gini segala sesuatu kan juga tergantung faktor luck ya betul gua merasa pas di stream ini memang luck gua di stream gitu bini gua juga bilang ya lucknya di stream mendingan di bangun dilanjutin di stream aja oke oh sama itu ya itu juga itu juga di balik kesuksesan pria terdapat dua istri ya istri itu harus setuju jadi SNI ya SNI sudah nanya abis itu iso oke istri sudah oke jangan iso yang satunya istri sudah omel jangan lu beli barang berapa lu kasih istri lu segitu insya Allah insya Allah gak akan dilarang insya Allah lu boncos insya Allah ya kan jadi makanya maksudnya gini kalo waktu itu kan ada meme-memnya gini lu ngaku beli velg harga eh velg ori ngakunya replika yang dibakar gitu loh jangan justru balik lu beli velg ori harga replika tapi kalo gua sih gak ada masalah tapi jangan gitu juga loh lu bilang velg ori lu bilangnya belinya goceng ada yang nawar sama isri lu 7,5 iya makanya sedih juga kalo gua sih gak masalah kalo gua sih karena kan memang gua kan kalo gua selalu jujur gua selalu jujur karena gua bilang gini nanti ini dijual bisa ada lebih 2 juta udah gituin aja kayak regamaster temen gua kan beli regamaster dari gua dari gua belinya udah mahal karena gua belinya udah mahal sekarang udah ditawar sama 10 orang harganya lebih lagi iya gua juga tau gitu regamaster evo ya bukan parkuis promada dia juga nahan gak usah dilepas gak usah dijual padahal dia gak suka sama velgnya dia juga bilang gak usah dijual itu bagus cuman emang lu kenal temennya lu kenal? bukan maksudnya dia juga pernah ngomong gitu ke gua cerita cerita yang sama nih kebetulan nyambung ceritanya keren sih regamasternya 89 35 38 kenapa dipromosiin? cuman itu sih 30-an lah ya 30-an sih harusnya udah dilepas kayaknya 45 deh kalau 45 ya gua mendingan yang 18 namain gua eh gua ceng lagi dapet tuh yang 18 iya 18 kalau gitu tapi kalau ada yang butuh keren sama starlet gua lepas starlet velg jadi starlet katanya starlet sama itu apa? vespa 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 ya kalau gua sekarang musimnya jadi kalau lu gak ada duit nggak apa-apa tuker barang jadi kemarin kan gua mau jual type C orangnya pengen dia punya Nmax baru gapapa tuker sama Nmax baru tadi gimana velg lo ada yang mau ditukar motor iya mobil eh mobil velg type C 19 ada yang mau tuh cuman gue mikir eh rugi bukan rugi maksudnya gue belinya di atas NMAX gitu loh lu emang ngambilnya udah di atas itu karena gue memang waktu itu buat buat Alphard supaya 18 kekecilan bannya ketebelan gitu loh kalau temen gua ada beberapa yang bilang pakai 235 50 udah cakep cuman gua melihatnya kayak stream pakai 245 45 jadi agak terlalu tebel jadi harusnya X-Max itu kalau X-Max ya bolehlah kalau X-Max bolehlah kalau X-Max Vespa Vespa gua enggak temen temen gua yang pakai Vespa warna putih iya temen gua juga ada yang pakai ada temen gua terus pakai helmnya apa Nolan gitu kan terus sarung tangannya Takamichi apa-apa Taiji 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 itu gua nggak suka banget sama orangnya orang Jakarta dia sih pilot ya cuman pilot apa Damri jarang terbang ya jarang terbang pilot darat dia pilot mulai nggak laku kemalan tarif ya iya harusnya kan perjam 200.000 apa 500.000 dia minta sejuta setengah udah mulai kepanasan buruan dong ya biarlah uijin satpam udah dapet ya lu curang lu sampai oh tangan gua udah kena udah kita closing ya panas tangguh udah kena terima kasih deh Geroi ya terima kasih eh masih banget ya sama-sama Sama-sama Thank you banget udah mau kita live sama Kakak Geroi Oke terlalu malam kita mau live sama Kakak Geroi tolong di IG ya Wih ntar malam kan ini postingannya malam ini ya ngga tau bisa debatnya nanti nggak iya pokoknya postingan terserah kita kan tapi ntar malam mulai di IG ya oke oke tapi kalau bisa ya gini jadi gini panjang lagi ya udah lah ya jangan lupa nih jangan lupa ya apa dulu nih like like udah subscribe komen-komen sama enggak nggak terlalu penting lah ya komen-komen penting-komen penting lu komen aja ABCD gitu iya nggak apa-apa jangan jangan itu spam nanti komennya harus bikin orang lain nanti jadi kepancing buat komen juga oke maki-maki gitu lu jadi haters gua juga nggak apa-apa pokoknya komen ya di situ nggak apa-apa biarin karena memang haters kata Mas Harun juga nggak usah didengerin iya biarin aja ngapain dengerin ada komen dibaca ya dibaca ya baca tuh udah gitu lu reply ngapain lu dengerin haters dengerin tuh istri ibu gitu ih haters ngapain di dengerin motivasi berarti gua ada yang salah baca aja iya baca aja nggak usah dimasukin hati gua ada beberapa yang ada ada haters juga ada cuman ya ada yang masih haters lu ada ada lah eh udah jangan lupa like komen share subscribe ya lama banget kalau ngomongin penyembah piston ya jangan lupa jangan ke penyembah ini loh penyembah apa eh tapi kalau lu nyari penyembah piston nih lu ngecek penyembah gitu langsung penyembah berhala penyembah buahnya penyembah spion makanya gua mau bilang kenapa namanya penyembah piston coba sekarang gua tanya see you in next video penyembah piston bye-bye jangan lupa eh follow Instagram lu ngomong terus lagi Instagramnya Instagramnya at geroi sama at ya nggak apa-apa ngomong terus ingetin lagi oh iya geroi penyembah piston stream pada jajaran Pratamagari eh satu lagi siapa tadi resmi 03 ya nanti ada tulisannya disini sama subtitle kalau lu ngomong bahasa indonesia ya bye-bye 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 then yo ya 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 Terima kasih telah menonton